Halo guys, selamat datang kembali di channel Unvideos Halo, di video saya kali ini saya ingin mereview makanan khas dari Maluku Utara yaitu Papeda Nah, Papeda ini adalah makanan khas dari Maluku Utara dengan penyajiannya kuah asam atau disini bilang kuah soru Jadi untuk teman-teman yang penasaran, ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Biar setiap abritan video terbaru dari saya, teman-teman menjadi orang pertama yang menonton video saya Saya tunjukkan dulu apa saja bahan-bahannya akan disediakan Dan bagaimana cara mengolah makanan ini agar kita bisa makan Oke guys, let's go di dapur dan langsung kita lihat bahan-bahannya Yuk Nah, ini deh guys Bahannya Ini terbuat dari pohon sagu Di berolah seperti ini Jadilah Papeda Dan yang kedua ini Yang pastinya ikan Di sini bilang ikan Kontore Ya Teri nanti Di bakar Dan ini Giterong 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 Di bakar juga Sama tomat Ini rempah-rempahnya Tomat, bawang, sama cabai Nah ini disediain dulu Baru dikupas, baru dibakar Oke guys Ini untuk lalapnya Kita sediain Kacang panjang Terong Yang sudah diiris Sama Petimun Dan daun Kemangi Nah ini untuk Lalapnya Ada juga Sayurnya disini Kita sediain dulu Daun singkong Atau disini Bilang daun kasbi Nah Jantung sama Jantung pisang Dan Disini bilang Kusi Dirisannya seperti ini Halus-halus Jadi ini akan dimakan Bersamaan sama Papeda Makin sedap Oke guys Jadi Untuk memasak Papeda Atau Papeda Kita Masak dulu air Untuk Disiram Ke Papeda Agar Memasak Nah Diterong Kita bakar dulu Seperti ini Kita bakar lagi Nantinya Setelah Terong ini Kita bakar Kita bakar lagi Ikan tore Seperti ini Cara Memasak Bahan-bahan Dari Papeda Papeda Buah sur Tomatnya Di bekar juga Bakar Bakar lagi Tomatnya Garmatan Nanti Dijadikan Kuah sur Oke guys Terongnya sudah Masak Dan kita Kepas-kepas dulu Karena ini Dibakar Oke Seperti ini Caranya diiris Bersamaan Sama Bawang Merah Dicampurkan Di Satu Wadah Ke Maskom Yang sudah Disediakan Terong Cabe Sama Bawang Dan Irisan Irisan Lemon Secukupnya Nanti Dicampurkan Dalam Satu Wadah Ini Kuah suruh Yang sudah Dicampur Bumbu Yang tadi Disiram Air Panas Diaduk Sampai Rata Untuk Bumbunya Disesuaikan Sesuai dengan Tengkaran Masak Sayur Garunya Sampai Matang Disiram Air Panas Jadinya Seperti Ini Sudah Sudah Jadi Bentuknya Ini Kalau Dilihat Seperti Lem Jadi Inilah Makan Maluku Utara Kota Kernate Jadi Popeda Jadinya Seperti Ini Jadi Jangan Salah Guys Ini Adalah Sari Dari Kuan Sagu Dibergisi Juga Carang Sarinya Yang Diambil Dibergannya Jadinya Beda Dibergisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati